Sebenernya saya males manggil orang yang satu ini Karena logika kita tuh kayaknya gak sejalan gitu Tapi gak tau gimana dia komika favorit nih Jadi Indonesia suka Rusak negara gue nih Dia adalah Ira Sampai jumpa Tepat mana balik arti ini? William Shakespeare pernah bilang Apalah arti sebuah nama Setangkai mawar Kalau namanya diganti Itu tetap setangkai mawar Gue gak setuju Kenapa? Karena nama itu bisa mengidentifikasikan sesuatu Atau seseorang Kayak gue Nama gue Indra Simple Kalau misalnya nama itu gak penting Gimana kalau ada orang ngasih nama anaknya Yang bikin bingung gitu Misalnya namanya saya Namanya siapa mas? Saya Iya mas namanya siapa? Saya Iya mas namanya siapa? Disiram air panas Atau kalau misalnya di restoran gitu kan Pesanan untuk Bapak Budi Pesanan untuk Bapak saya Untuk Bapak saya Perasakan Bapak saya Saya sendiri Itu baru nama orang Gimana kalau ada nama benda nih Kalau misalnya gak penting Nama benda diganti Misalnya Sepatu Diganti sama Mlelepiu Kita Adalah sepasang Mlelepiu Aneh dan Indra itu identik Satu Tapi dua Jadi kalau misalnya gue aneh Itu gue bener Tapi kalau misalnya gue bener Gue disangka aneh Ya kan? Gue aneh Disangka bener Gue bener disangka aneh Aneh bener nih Karena dari kecil Dari kecil ya Gue udah di orang-orang Nanggap gue tuh emang aneh Padahal mereka cuma Tau gue dari sisi luarnya aja Mereka yang mengupas esensi-esensi Gue di dalamnya Karena sesungguhnya gue ini adalah Seorang pekerja keras Dan dari kecil gue selalu dibilang Ah Indra, lu mah gak bakal sukses Tapi gue membuktikannya Gue bisa berdiri disini Orang-orang gak nyangka Gue bisa berdiri disini Nyangkanya gue berdiri disini Dulu waktu SMA Gue pengen jadi sutradara Karena gue ngeliat Film-film Indonesia tuh Biasa banget Ceritanya gampang ketebak Jadi gue pengen bikin film Yang gak ketebak Film apa? Ya kan gak bisa nebak loh semua Tapi setelah gue nonton video Youtube Suci Tiga waktu itu Yang zamannya Babel Cabita Viko Bundan Winarno Eh Bundan mah yang kuliner ya Yang makan Hmm Komporgas Gue pengen jadi komik Berkat itu gue pengen jadi komik Tapi jadi komik itu ternyata gak mudah Gak semudah membalikkan telapak tangan cacing Eh cacing kan gak punya tangan ya Kasian cacing gak bisa jadi keeper Jadi komik itu ternyata susah Gue waktu pertama kali stand up itu gak lucu Jadi gue stand up kan Naik ke atas panggung Gue ngomong Lidah gue kaku Mulut Wah gak bisa ngomong lah Segala macem Jadi pertama kali gue stand up materi gue gini Nama gue Indra Gue kesini naik motor Terima kasih Harusnya gak lucu Nama gue Indra Gue kesini naik motor Terima kasih Gue turun Iya kejadiannya persis Persis kayak malam ini nih Gak ada yang ketawa Tapi apakah gue menyerah Enggak Gue tetap pekerja keras Karena gue punya temen dia pekerja keras Dia suka jual ayam keliling Jual depan SD gak laku Jual di pasar gak laku Jual di komplek gak laku Apakah dia menyerah Enggak Lihat sekarang Ayamnya jadi gede Tapi gue berhasil Dari gak lucu Gak lucu Selama dua tahun Akhirnya gue bisa berdiri disini Menyingkirkan berapa Ribuan Kalau berapa lapis Ratusan Interprimaman terima kasih Iya Lo adalah satu kesatuan Diri lo yang sekarang gitu Uniknya Kalau menurut gue Selain lo beda Lo juga lucu Dan itu keren banget buat gue Terima kasih mas Radik Iya Indra Ini buat gue Lo fenomenal banget ya Gila nih Storytellingnya dia Dengan gaya Indra banget nih Keren nih Indra Keren banget Terima kasih om Iya tepuk tangan buat Indra Ayo Gue denger lo gila dari SD katanya Enggak serius gue Waktu SD Katanya orang-orang Pada main layangan Gimana Lo mainnya gimana gitu Gimana sih Gue ngangat Jadi gue tau nih Ji Katanya kalau masa kecilnya dia nih Anak-anak semuaran dia Pada main layangan Dia memilih untuk Stand by di atas genteng Terus ngambilin layangan yang putus Iya Jadi semacam dia jadi Tim sar layangan lah gitu Betul gitu Indra Betul Iya Ternyata kan suka nonton The Master Katanya dulu Terus lu ngeliat Kayaknya lucu nih kalau gue jadi peselap Iya Seneng nonton The Master Seneng dulu Nah Ini juga anak The Master nih Iya Bentar lagi juga gila nih cewek Liatin aja Tepuk tangan sekali lagi dong Ada Jennifer Aiko Kakak Jennifer Aiko Selamat datang Kakak Jennifer Aiko kan di The Master juga ya Gue follow Instagramnya nih Iya Iya Coba-coba Gini aku punya hadiah buat Indra Sebenernya Boleh tolong dipegang dulu Dibuka Indra Kamu bisa ngocok gak Oke Bisa Dijawak dulu Bisa-bisa Coba dikocok dulu Ini Gak apa-apa Dikocok aja Dikocok kartunya Aku mau kasih liat disini Kalau disini semua kartunya berbeda-beda Jadi ini adalah kartu koleksi aku Sorry-sorry Oke Indra aku pengen Kamu agak majuan Boleh agak majuan aja Dipegang kartunya Ini dibuang aja Aduh nasib gue Dipegang Diturunin satu persatu seperti ini ya Nanti kamu lanjutin Diturunin satu persatu kayak gitu Oke Diturunin satu persatu Dan kamu terserah berhenti Di kartu manapun yang kamu suka Yang kamu rasa Ini kartu kau banget gitu Pasti kartunya plastik tuh Oke Udah disini Yakin 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 Oke Kartunya aku taruh disini Oh segini Aku hampir lupa Tau gak kenapa ada satu kartu yang terbuka Di antara semua kartu yang beda-beda ini Kenapa tuh Dua hati lagi Karena dua hati ini melambangkan dua cinta Kamu dan aku Oke Disini dua hatinya aku taruh disini Dan aku timpuk seperti ini Sebelumnya aku pengen cerita dulu Sorry Kalau semua manusia itu Bisa menemukan jodohnya sendiri Bener gak Dan Indra tadi kamu Lihatnya gitu banget Kenapa sih Oke Ya Kartunya aku spread kayak gini Tadi kamu bilang stop dimanapun Bener gak Di kartu yang paling kamu suka Seperti Manusia Kartu yang melambangkan kamu tadi Kalau kamu emang beneran suka sama aku Kamu bisa menemukan aku Bisa menemukan pasangan kamu Kita lihat Dan ternyata kamu bisa menemukan kartu yang sama Belakangnya Dibandingkan semua kartu yang berbeda ini Di antara semua kartu yang berbeda-beda ini Kalau Indra memang cinta sama aku Maka semua wanita yang indah ini Memang cantik pada Pada keunikannya masing-masing Tapi semuanya Akan terlihat sama saja Di mata Indra Widih Gokil Sama kartunya tepuk tangan dulu dong Hah Perusahaan tadi pungsan dipegang dah Kenapa Apa itu Apa sih Pegang Udah lepas Udah kali Eh gue tanya sama lu Aiko kan udah baik ya sama lu ya Udah mau bikin sebuah pertunjukan untuk lu Gue tanya Lu masih mau di lima besar Mau lanjut Atau mau bersama dengan Aiko Mencoba untuk Sulap gitu Karena saya cinta komedi Saya tetap milih disini